Clap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Baik ketua silahkan pimpin doanya Oke Sebelum Kita memulai pembelajaran Ibu akan memeriksa kehadiran kalian semua Tolong dengarkan namanya dengan baik Adrian Akiva Nayla Muhammad Rafa Aska Putra Silvia Lestari Susan Indriani Oke ternyata hadir semua Baik Sebelum kita memasuki Atau membahas materi selanjutnya Ibu akan menanyakan Materi sebelumnya Yaitu mengenai Kingdom Animalia Nah siapa yang masih ingat Atau siapa yang tahu Apa contoh dari Kelas Sikipozoa Silahkan angkat tangannya Sebutkan nama beserta jawabannya Oke silahkan Oke silahkan Silvia Lestari Oke benar berikan Tepuk tangannya Satu pertanyaan lagi ya Siapa yang masih ingat Kelas-kelas dari Platy Helmintes Susan Indriani Oke terima kasih jawabannya benar Tepuk tangan Oke baik Ibu harap kalian semua Memahami materi kita Yang sebelumnya Yaitu mengenai Kingdom Animalia Selanjutnya kita akan Membahas materi Mengenai ekosistem Nah sebelum kita Masuki materi ekosistem ini Ibu ingin menanyakan Kepada Anak-anak ibu sekalian Apakah anak-anak ibu Pernah melihat Atau mengamati Akar kacang-kacangan Nah contohnya itu Seperti akar kacang kedelai Nah pada akar kacang kedelai ini Memiliki bintil-bintil Yang biasanya disebut Sebagai bintil akar Nah di dalam bintil-bintil ini Terdapat bakteri Rhizobium Yang dapat menambat nitrogen Nah dari sini Dari akar kacang-kacangan kedelai ini Kita dapat menentukan Jenis interaksi Apa yang terjadi pada Atau apa yang terjadi Antara bakteri Rhizobium ini Dengan akar tanaman kacang kedelai Dalam Mempelajari ekosistem ini Kita dapat mengetahui Yang pertama Kita dapat mengetahui Komponen penyusun ekosistem Dapat mengetahui Satuan-satuan makhluk hidup Penyusun ekosistem Dapat mengetahui Interaksi antar komponen ekosistem Dan dapat mengetahui Pola-pola interaksi Dalam ekosistem Hal yang harus kita pelajari Dalam proses pembelajaran ekosistem ini Yaitu yang pertama Penyusun ekosistem Penyusun ekosistem ini Ada komponen abiotik Dan komponen-komponen Penyusun ekosistem Yaitu komponen abiotik Dan komponen biotik Nah nanti ada juga Dalam penyusun ekosistem ini Satuan-satuan makhluk hidup Penyusun ekosistem Dan ada juga interaksi Antar komponen ekosistem Dan dalam Pembelajaran ini Kita juga akan membahas Pola-pola interaksi Dalam ekosistem Kompetensi yang akan Dicapai Dalam materi ini Atau dalam materi ekosistem ini Yaitu Peserta didik ini Mampu Menjelaskan tentang ekosistem Yang kedua Peserta didik Mampu menjelaskan Tentang komponen Penyusun ekosistem Dan yang ketiga Peserta didik Dapat menjelaskan Pola-pola interaksi Yang terjadi Di dalam ekosistem Metode yang akan Kita gunakan Dalam proses Pembelajaran ekosistem Pada hari ini Yaitu Metode cerama Dan metode diskusi Baik Kita akan membahas Materi ekosistem Nah Materi ekosistem ini Dia ada Judul besarnya Yaitu penyusun ekosistem Dan pola-pola interaksi Dalam ekosistem Yang pertama Kita akan membahas Yaitu penyusun ekosistem Penyusun ekosistem Ada komponen-komponen Penyusun ekosistem Nah Dalam komponen-komponen Penyusun ekosistem ini Ada komponen abiotik Nah Komponen abiotik ini Merupakan komponen fisik Dan kimia Yang memengaruhi Kehidupan organisme Dalam suatu ekosistem Nah Jenis-jenis komponen Abiotik yang terdapat Dalam suatu ekosistem Yang pertama Itu ada air Air ini terdiri Atas molekul-molekul H2O Nah Air dapat berwujud Padat Cair Dan gas Dalam kehidupan Air sangat diperlukan Oleh makhluk hidup Karena Sebagian besar Tubuhnya Mengandung air Yang kedua Itu ada udara Nah Udara ini terdiri Atas berbagai gas Antara lain Nitrogen Oksigen Dan karbon dioksida Nitrogen ini Diperlukan makhluk hidup Untuk membentuk protein Sedangkan oksigen Digunakan makhluk hidup Untuk bernapas Dan karbon dioksida Digunakan tumbuhan Untuk melangsungkan Proses fotosintesis Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga itu ada Cahaya matahari Cahaya matahari ini Merupakan sumber energi utama Bagi makhluk hidup Nah Cahaya Sangat diperlukan Bagi semua Tumbuhan hijau Dan Bakteri fotosintetik Untuk melangsungkan Proses Fotosintesis Yang keempat Ada kelembapan Nah Kelembapan udara Berarti Kandungan uap air Di udara Nah Kelembapan udara ini Dipengaruhi oleh Intensitas cahaya Matahari Yang diterima Dan kadar uap Air di udara Selanjutnya Suhu Tinggi rendahnya suhu Udara Sangat ditentukan oleh Intensitas cahaya Matahari Yang diterima Apabila semakin tinggi Intensitas cahaya Matahari Yang diterima Maka suhu udaranya Akan semakin meningkat Selanjutnya ada angin Angin ini Berperan penting Terutama bagi tumbuhan Yaitu untuk Membantu penyerbukan Serta penyebaran Biji dan spora Selanjutnya ada tanah Nah Tanah ini berfungsi Sebagai tempat hidup Berbagai jenis organisme Tanah berasal dari Pelapukan batuan Jenis tanah Yang berbeda Memiliki sifat Tekstur Dan kandungan garam mineral Yang berbeda pula Selanjutnya ada topografi Topografi ini adalah Letak suatu tempat Dipandang Dari ketinggian Di atas permukaan air laut Atau dipandang Dari garis bujur Dan garis lintang Topografi yang berbeda Mengakibatkan perbedaan Penerimaan intensitas cahaya Kelembapan Tekanan udara Dan suhu udara Oleh karena itu Topografi mempunyai pengaruh Yang besar Terhadap distribusi Makhluk hidup Terutama tumbuhan Yang terakhir itu Iklim Nah iklim ini merupakan Keadaan cuaca Rata-rata Di suatu tempat Yang luas Dalam waktu yang lama Sekitar 30 tahun Yang berbentuk Oleh interaksi Berbagai komponen Abiotik Seperti Kelembapan udara Suhu Curah hujan Dan cahaya matahari Nah baik Selanjutnya itu Komponen biotik Komponen biotik ini Menurut peranannya Dibedakan menjadi Produsen Konsumen Dekomposer Dan detritifor Nah Produsen Semua produsen Dapat menyintesis Makanannya Sendiri Sehingga disebut Organisme Autotroph Produsen menyintesis Sendiri Makan senyawa organik Dari bahan Anorganik Dengan bantuan Energi Matahari Melalui proses Fotosintesis Yang kedua Konsumen Nah Semua organisme Yang termasuk Konsumen Tidak dapat Menyintesis Makanannya Sendiri Atau Heterotroph Nah Konsumen Mencerna Atau Menelan Seluruh Atau Sebagai Organisme Lain Untuk Memperoleh Bahan Organik Konsumen Ini dapat Dibedakan Menjadi Beberapa Tingkatan Yang pertama Yaitu Konsumen Tingkat Pertama Konsumen Primer Yang kedua Konsumen Tingkat Kedua Yaitu Konsumen Sekundar Yang ketiga Konsumen Tingkat Tiga Yaitu Konsumen Tersiar Dan Yang terakhir Konsumen Tingkat Keempat Yaitu Konsumen Puncak Selanjutnya Ada Dekomposer Nah Dekomposer Ini Atau Pengurai Merupakan Organisme Yang Mampu Merombak Sisa Produk Organisme Atau Organisme Yang Mati Atau Bangkai Menggunakan Enzim Pencernaan Yang Dimilikinya Terakhir Detritifor Detritifor Ini Merupakan Organisme Yang Memakan Serpihan Serpihan Organik Detritus Detritus Ini Merupakan Hancuran Jaringan Makhluk Hidup Baik Hewan Maupun Tumbuhan Contohnya Itu Siput Cacing Tanah Dan Kutu Kayu Baik Tadi Tadi Sudah Membahas Komponen Penyusun Ekosistem Selanjutnya Satuan Satuan Makhluk Hidup Penyusun Ekosistem Komponen Biotik Yang Menyusun Ekosistem Ada Yang Hidup Berkelompok Dan Ada Yang Hidup Sendiri Atau Soliter Hal Ini Menandakan Tempat Terdapat Satuan Satuan Makhluk Hidup Dalam Sebuah Ekosistem Yang Pertama Yaitu Individu Individu Ini Merupakan Satuan Fungsional Terkecil Penyusun Ekosistem Yang Tidak Dapat Dibagi Lagi Yang Kedua Populasi Populasi Ini Berarti Sekelompok Individu Sejenis Yang Menempati Suatu Daerah Pada Waktu Tertentu Ketiga Komunitas Komunitas Berbagai Jenis Makhluk Hidup Yang Terdapat Pada Suatu Daerah Sama Dan Saling Berinteraksi Akan Membentuk Suatu Komunitas Yang Keempat Ekosistem Nah Ekosistem Ini Merupakan Suatu Kesatuan Komunitas Dengan Lingkungan Hidupnya Yang Membentuk Hubungan Timbal Bali Kelima Bioma 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 Ekosistem Besar Yang Meliputi Suatu Daerah Yang Luas Dan Memiliki Flora Dan Fauna Yang Khas Selanjutnya Ada Biosfer Biosfer Ini Merupakan Bagian Luar Dari Planet Bumi Mencakup Udara Daratan Dan Air Yang Memungkinkan Berlangsungnya Proses Kehidupan Biosfer Ini Sistem Ekologis Global Yang Menyatukan Seluruh Makhluk hidup Dan Hubungan Antara Mereka Termasuk Interaksinya Dengan Unsur Litosfer Batuan Hidrosfer Air Dan Atmosfer Udara Bumi Jadi Intinya Seluruh Ekosistem Di Bumi Ini Disebut Dengan Biosfer Nah Selanjutnya Yaitu Interaksi Antara Komponen Ekosistem Interaksi Antara Komponen Ekosistem Ini Yang Pertama Yaitu Interaksi Antara Komponen Biotik Dengan Abiotik Ada Dua Bagian Yaitu Kemberadaan Tumbuhan Sangat Memengaruhi Kondisi Tanah Nah Maksudnya Disini Akar Tumbuh-tumbuhan Dapat Mencegah Hanyutnya Lapisan Humus Di Permukaan Tanah Selain Itu Daun-daun Tumbuhan Yang Gugur Dapat Membusuk Dan Bercampur Dengan Tanah Membentuk Humus Sehingga Kesuburan Tanah Akan Terjaga Yang Kedua Kandungan Air Sangat Memengaruhi Kehidupan Tumbuh-tumbuhan Tumbuhan Sangat Memerlukan Air Misalnya Untuk Bahan Baku Fotosimpasis Nah Akar Tumbuhan Menembus Kedalam Tanah Untuk Menyerap Air Dan Zad-zad Hara Jika Tanah Mengandung Cukup Air Tumbuhan Akan Tumbuh Subur Sebaliknya Jika Kekurangan Air Tumbuhan Tidak Akan Tumbuh Dengan Baik Nah Tadi Kita Telah Membahas Materi Mengenai Interaksi Antara Komponen Biotik Dengan Abiotik Selanjutnya Yaitu Interaksi Antara Komponen Biotik Nah Interaksi Antara Komponen Biotik Ini Ada Kompetisi Kompetisi Ini Merupakan Jenis Interaksi Antara Organisme Yang Saling Bersaing Untuk Bertahan Hidup Misalnya Bersaing Dalam Mendapatkan Makanan Yang Kedua Predasi Predasi Ini Merupakan Jenis Interaksi Makan Dan Dimakan Suatu Spesies Memangsa Spesies Lain Misalnya Kucing Memakan Tikus Yang Ketiga Simbiosis Simbiosis Ini Hubungan Sangat Erat Antara Dua Organisme Yang Berbeda Spesies Interaksi Simbiosis Simbiosis Ini Dibedakan Menjadi Tiga Yaitu Simbiosis Mutualisme Simbiosis Komensialisme Dan Simbiosis Parasitisme Yang Pertama Simbiosis Mutualisme Simbiosis Mutualisme Ini Terjadi Jika Dua Spesies Hidup Bersama Dan Saling Menguntungkan Satu Sama Lain Sebagai Contoh Interaksi Antara Lebah Dengan Bunga Lebah Diuntungkan Karena Memperoleh Makanan Berupa Nektar Dan Bunga Juga Diuntungkan Karena Lebah Membantu Proses Penyerbukan Selanjutnya Simbiosis Komensialisme Simbiosis Komensialisme Ini Terjadi Jika Dua Spesies Hidup Bersama Satu Spesies Diuntungkan Sedangkan Satu Spesies Yang Lain Tidak Diuntungkan Dan Juga Tidak Dirugikan Contohnya Interaksi Antara Ikan Remora Dengan Ikan Hiu Nah Ikan Remora Memperoleh Keuntungan Karena Mendapatkan Makanan Dari Sisa Sisa Makanan Ikan Hiu Sedangkan Ikan Hiu Tidak Diuntungkan Dan Juga Tidak Dirugikan Selanjutnya Simbiosis Parasitisme Simbiosis Parasitisme Ini Terjadi Jika Dua Spesies Hidup Bersama Satu Spesies Diuntungkan Dan Spesies Yang Lain Dirugikan Organisme Yang Diuntungkan Disebut Parasit Sedangkan Organisme Yang Dirugikan Disebut Inang Contohnya Bisa Dilihat Di Slide PPT Disitu Terdapat Contoh Simbiosis Mutualisme Antara Lebah Dan Benang Contoh Simbiosis Komensialisme Antara Ikan Remora Dengan Ikan Hiu Dan Ada Contoh Simbiosis Parasitisme Antara Benalu Dengan Pohon Mangga Nah Baik Tadi kita telah Membahas Penyusun Ekosistem Nah Sekarang Kita akan Membahas Pola-pola Interaksi Dalam Ekosistem Nah Yang Pertama Yaitu Rantai Makanan Dan Jaring-jaring Makanan Nah Rantai Makanan Ini Adalah Jalur Makan Dan Dimakan Dari Organisme Pada Tingkat Trophic Ketingkat Trophic Berikutnya Yang Membentuk Urutan Dan Arah Tertentu Ada Dua Jenis Rantai Makanan Yaitu Rantai Makanan Perumput Dan Rantai Makanan Detritifus Rantai Makanan Perumput Yaitu Rantai Makanan Yang Dimulai Dari Produsen Sedangkan Rantai Makanan Detritus Yaitu Rantai Makanan Yang Dimulai Dari Detritus Nah Pada Umumnya Di dalam Suatu Ekosistem Tidak Hanya Terdapat Satu Rantai Makanan Suatu Jenis Produsen Atau Detritus Dapat Dimakan Oleh Berbagai Konsumen Primer Suatu Konsumen Primer Juga Dapat Memakan Berbagai Jenis Produsen Dan Detritus Dengan Demikian Dalam Suatu Hubungan Ekosistem Makan Dan Dimakan Sangat Kompleks Saling Berkaitan Dan Bercabang Sehingga Membentuk Jaring-jaring Makanan Selanjutnya Ada Piramida Ekologi Nah Apa Yang dimaksud dengan Piramida Ekologi Piramida Ekologi Merupakan Suatu Diagram Piramida Yang dapat Menggambarkan Hubungan Antara Tingkat Trophic Satu Dengan Tingkat Trophic Lain Secara Kuantitatif Pada Suatu Ekosistem Nah Piramida Ekologi Ini Terdapat Tiga Yaitu Piramida Jumlah Piramida Biomasa Dan Piramida Energi Yang pertama Piramida Jumlah Penentuan Tingkatan Trophic Pada Piramida Jumlah Didasarkan Pada Penghitungan Jumlah Individu Tiap Satuan Luas Nah Organisme Di tingkat Trophic Pertama Biasanya Paling Melimpah Sedangkan Organisme Di tingkat Trophic Kedua Ketiga Dan Selanjutnya Makin Berkurang Selanjutnya Piramida Biomasa Penentuan Tiap Peningkatan Pada Piramida Biomasa Didasarkan Pada Pengukuran Masa Individu Dalam Gram Berat Kering Per Meter Per Segi Nah Piramida Biomasa Merupakan Penggambaran Yang Lebih Realistik Dibandingkan Dengan Piramida Jumlah Biomasa Adalah Berat Kering Suatu Organisme Selanjutnya Ada Piramida Energi Seringkali Piramida Biomasa Ini Tidak Selalu Memberi Informasi Yang Dibutuhkan Untuk Menggambarkan Suatu Ekosistem Oleh Karena Itu Dibuatlah Piramida Energi Ini Dimana Berdasarkan Observasi Yang Dilakukan Dalam Waktu Yang Lebih Lama Pada Piramida Energi Akan Terlihat Adanya Penurunan Energi Yang Tersedia Untuk Setiap Tingkat Trophic Nah Tadi Kita Telah Membahas Pola-pola Interaksi Ada Rantai Makanan Jaring-jaring Makanan Ada Piramida Ekologi Nah Sekarang Yang terakhir Yaitu Daur Bio Geokumia Apa Sibu Daur Bio Geokumia Ini Nah Daur Bio Geokumia Ini Atau Organik Adalah Siklus Unsur Atau Senyawa Kimia Yang Mengalir Dari Komponen Abiotik Ke Biotik Dan Kembali Lagi Komponen Abiotik Nah Daur Bio Geokumia Ini Terdiri Atas Daur Nitrogen Daur Air Daur Oksigen Dan Karbon Dioksida Daur Daur Sulfur Dan Daur Fosfor Yang pertama Kita akan membahas Daur Nitrogen Nah Gas Nitrogen Ikatannya Stabil Dan Sulit Bereaksi Sehingga Tidak Bisa Dimanfaatkan Secara Langsung Oleh Makhluk Hidup Nitrogen Dalam Tubuh Makhluk Hidup Merupakan Komponen Penyusun Asam Amino Yang Akan Membentuk Protein Daur Air Daur Air Ini Terbagi Menjadi Tiga Ada Evaporasi Atau Transpirasi Maksudnya Yaitu Air Yang Ada Di Laut Di Daratan Di Sungai Dan Di Tanaman Akan Menguap Ke Angkasa Dan Akan Menjadi Awan Nah Pada Keadaan Jenuh Uap Air Akan Menjadi Bintik Bintik Air Yang Selanjutnya Akan Turun Dalam Bentuk Hujan Salju Es Dan Kabut Yang Kedua Infiltrasi Atau Perkolasi Apa sih Maksudnya Bu Nah Infiltrasi Di Dalam Tanah Air Bergerak Melalui Pori-pori Tanah Dan Batuan Menuju Permukaan Air Tanah Nah Air Dapat Bergerak Secara Vertikal Atau Horizontal Di Bawah Permukaan Tanah Sehingga Air Tersebut Memasuki Kembali Sistem Air Permukaan Yang Ketiga Air Permukaan Air Bergerak Di Atas Permukaan Tanah Berdekatan Dengan Aliran Utama Semakin Landai Suatu Lahan Maka Semakin Sedikit Pori-pori Tanah Nah Aliran Permukaannya Pun Semakin Besar Selanjutnya Ada Daur Oksigen Dan Karbon Dioksida Pada Atmosfer Terdapat Kandungan Karbon Dioksida Sebanyak 0,03% Sumber-sumber Karbon Dioksida Di udara Berasal Dari Respirasi Manusia Dan Hewan Erupsi Vulkanik Pembakaran Batu Barah Dan Asap Fabrik Yang Selanjutnya Daur Sulfor Nah Di Alam Sulfor Terkandung Dalam Tanah Dalam Bentuk Mineral Tanah Dan Di udara Dalam Bentuk SO Atau Gas Sulfor Dioxida Selanjutnya Daur Fosfor Sumber Fosfor Terbesar Dari Batuan Dan Endapan Endapan Yang Berasal Dari Sisa Makhluk Hidup Sumber Ini Lambat Laut Akan Mengalami Pelapukan Dan Erosi Bersama Dengan Itu Fosfor Akan Dilepaskan Kedalam Ekosistem Namun Akan Sebagian Besar Senyawa Fosfor Hilang Keperairan Dan Diendapkan Baik Baiklah Itu Saja Materi Kita Pada Hari Ini Jika Anak Anak Ibu Ada Yang Belum Memahami Atau Kurang Mengerti Ibu Berikan Kesempatan Untuk Bertanya Ada Yang Bertanya Apakah Anak Ibu Sudah Mengerti Tentang Materi Kita Mengenai Ekosistem Pada Hari Ini Oke Baik Ibu Anggap Kalian Semua Telah Memahami Atau Telah Mengerti Materi Kita Mengenai Ekosistem Nah Karena Anak Ibu Telah Mengerti Jadi Ibu Akan Membentuk Kalian Menjadi Beberapa Bentuk Kelompok Nah Nanti Disitu Kalian Akan Mendiskusikan Mengenai Materi Ekosistem Pada Hari Ini Oke Baiklah Setelah Kalian Mendiskusikan Materi Yang Nanti Materi Ekosistem Yang Akan Ibu Berikan Nanti Pada Kelompok Kalian Masing Masing Setiap Individunya Atau Setiap Kelompok Perwakilan Kelompok Akan Mempresentasikan Hasil Diskusi Dari Kelompoknya Dan Kelompok Lain Akan Menanggapi Hasil Dari Presentasi Kelompok Ini Oke Baik Silahkan Kerjakan Materi Atau Tugas Yang Ibu Berikan Pada Kelompok Masing Masing Setelah Selesai Ibu Kasih Waktu 15 Menit Setelah Selesai Ibu Akan Mengajak Salah Satu Dari Kelompok Untuk Maju Mempresentasikan Hasil Diskusi Kelompoknya Oke Baiklah Materi Kita Telah Selesai Diskusi Kita Telah Selesai Ibu Ingin Kalian Membuat Sebuah Kesimpulan Dari Materi Kita Pada Hari Ini Mengenai Materi Ekosistem Oke Apakah Kesimpulannya Sudah Selesai Baik Ibu Akan Mengimpulkan Materi Kita Pada Hari Ini Yaitu Mengenai Materi Ekosistem Nah Ekosistem Ini Memiliki Penyusun Ekosistem Dan Pola-pola Interaksi Dalam Penyusun Ekosistem Terdapat Komponen Komponen Penyusun Yaitu Komponen Abiotik Dan Komponen Biotik Nah Dalam Penyusun Ekosistem Ini Terdapat Satuan-satuan Makhluk hidup Interaksi Antarkomponen Ekosistem Interaksi Antarkomponen Ekosistem Ini Ada Interaksi Antarkomponen Biotik Dengan Abiotik Dan Interaksi Antarkomponen Biotik Sedangkan Dalam Pola-pola Interaksi Dalam Ekosistem Terdapat Rantai Makanan Dan Jari-jari Makanan Piramida Ekologi Ibu Untuk Lebih Memahami Materi Kita Pada Hari Ini Ibu Akan Memberikan Kalian Tugas Berkelompok Dikerjakan Di Rumah Yaitu Buka LKS Kalian Atau Lembar Kerja Siswa Itu Halaman 111 Disitu Ada Dijelaskan Tugas Kelompok Ini Dikerjakan Secara Berkelompok Dan Dikumpulkan Minggu Depan Baik Ibu Mohon Maaf Karena Waktu Kita Sudah Habis Ibu Mohon Maaf Jika Banyak Kesalahan Dalam Proses Pembelajaran Kita Pada Hari Ini Dan Ibu Ucapkan Terima Kasih Atas Perhatian Ibu Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tidak Tidak Tidak